Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong belum bisa memastikan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD bagi calon pelamar CPNS Tabalong. SKD kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan di Tabalong karena belum memiliki fasilitas pendukung dalam pelaksanaan SKD dengan sistem komputer assisted test CAT. Di Kalimantan Selatan sendiri ada tiga kabupaten kota yang memiliki fasilitas dalam penyelenggaraan CAT, yaitu di BKN Regional 8 di Banjarbaru, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kepala Bidang Pengadaan Mutasi dan Kedudukan Hukum dan Pensiun BKPP Tabalong, Fauzan, mengatakan, Pelamar di Tabalong rencananya akan melaksanakan tes CAT menumpang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena lokasinya lebih dekat. Nah kita memang sudah mengajukan surat ke BKN Regional karena pada saat rakor itu tidak dimungkinkan untuk menggunakan UNBK di sekolah fasilitas UNBK. Jadi kita mengusulkan ikut di HSS. Nah kita kata pihak BKN kita menunggu putusan pusat dulu gimana. Kalau dengan tiga titik ini tidak memungkinkan untuk pelaksanaan tes seleksi, kemungkinan besar, kemungkinan besar kata mereka itu UNBK akan diizinkan. Nah jadi sampai saat ini kita masih menunggu putusan dari BKN tentang lokasi dari seleksi itu sendiri. Fauzan menambahkan, apabila di tiga tempat tersebut tidak dapat menampung pelamar di daerah lain, kemungkinan BKN Pusat akan mengizinkan tes CAT menggunakan fasilitas UNBK yang berada di SMK Negeri Satu Tanjung. Sebelumnya pada tahun 2014 lalu, di SMK Negeri Satu Tanjung pernah menyelenggarakan tes CAT. Yang menjadi pertimbangan ialah apabila tes CAT menggunakan fasilitas UNBK beresiko mengganggu proses belajar-mengajar siswa sekolah karena berlangsung lebih berhari-hari. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.